Akan lanjut pelajaran kita. Ini bagian kedua dari pelajaran ini. Dan sekarang kita mau belajar tentang tanda. Kita tahu ada tanda binatang. Ada nama dan bilangannya. Dan kita sudah belajar bahwa nama melembangkan karakter. Bilangan menunjukkan karakteristik daripada karakternya. Tanda, kita akan lihat bahwa tanda itu menunjukkan itu. Menunjukkan karakter ya. Tandanya. Jadi kalau kita lihat gambar yang di sini. Kita lihat bahwa dikatakan Konstantin. Ini Konstantin. Kita sudah kenal semua Konstantin. Maksudnya sudah tahu ceritanya. Maksudnya sebagian orang apainya. Dalam tanda ini atau di dalam tanda ini. Kamu akan taklukan. Dan tandanya ini. Dan kalau kalian lihat di langit ada matahari dan ada kayu salib. Jadi ada kayu salib lalu ada matahari. Kita tahu matahari bundar ya. Bundar. Jadi tandanya ini. Ada kayak kayu salib lalu seperti huruf P ini ya. Jadi ini matahari dan salib. Jadi inilah tandanya. Jadi dia dapat tanda ya. Dia dapat tanda. Di langit dia bilang dengan tanda ini kamu akan menaklukan. Dan dia taklukan betul-betul. Jadi tandanya inilah tanda untuk dia bertempur dan menaklukan. Oke. Jadi mari kita lihat tanda. Di Wahyu 13 ayat 15. Dia ada kuasa untuk memberikan kepada image of the beast. Sehingga image of the beast dengan kehidupan itu. Kuasa sorry. Dengan kuasa yang dia terima. Dia akan berbicara. Kita tahu bicara itu melalui badan legislative. Dengan judicial ya. Judikatif. Dengan legislatif. Artinya dia akan membuat undang-undang. Menggunakan kuasa yang dia terima ini. Dia akan membuat undang-undang. Dan dengan undang-undang itu. Akan dipaksakan. Cause. Cause itu menyebabkan untuk terjadi. Sebanyak mungkin orang yang tidak mau sembah image of the beast. Akan dibunuh. Akan dibunuh. Artinya sebagaimana tadi malam kita belajar bahwa. Ini adalah soalan penyembahan ya. Cuma ada dua yang disembah. Pencipta dengan makhluk ciptaannya. Dan masing-masing ada tandanya. Dan kalau saya tidak mau sembah. Kalau saya tidak mau sembah pada image of the beast. Dan kita tahu. Di Matis 4. Makhluk ciptaan yang diciptakan. Yang minta kepada yang menciptanya Tuhan Yesus. Untuk sembah dia. Artinya inilah makhluknya. Semua adalah kaki tangannya. Daripada kuasa kegelapan setan ini ya. Jadi melalui dia punya agen-agen ya. Dia disembah. Sama dengan kita sudah belajar. Melalui anaknya. Kita sembah Bapak. Melalui the son of perdition. Kita sembah setan. Dan kalau kamu tidak mau sembah. Kamu akan dibunuh. Layat 16. Dan dia menyebabkan semua. Untuk menerima tanda. Ini tanda ya. Terus lihat tadi bahwa tanda itu tanda untuk menaklukkan. Dan tandanya di tangan kanan. Dan atau di dahi. Tandanya di tangan kanan. Tapi kita mau fokusnya di dahinya. Dan kita sudah belajar kemarin. Apa artinya di dahi. Karakter. Apa yang masuk. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jasmani dan rohani juga. Jadi akan menerima tanda. Dan tandanya ditaruh di dahi. Artinya orang yang menerima tanda. Tandanya ada di dalam. Mereka punya frontal lobe. Dan dengan ada di frontal lobe. Itulah yang dibilang tandanya. Dan kita tahu frontal lobe itu gak bisa kelihatan. Tapi dengan pilihannya. Dengan ucapannya. Dengan tindak tanduknya. Kita bisa isi. Kita bisa mengetahui apa isi pikirannya. Karena pikiran itu. Isi pikiran itu diungkapkan dalam. Kata-kata. Tindak tanduk. Dan perilaku saya. Sikap saya. Itu mengungkapkan apa yang ada di dalam saya punya pikiran. Dan itulah tandanya. Jadi tandanya saya bisa lihat. Dengan pilihannya. Saya gak bisa lihat tanda di dahi. Saya bisa lihat pilihannya. Karena pilihannya itulah mengungkapkan dia terima tanda. Sama dengan iman. Iman gak bisa kelihatan. Tapi bisa lihat hasil imannya. Yaitu perbuatannya. Di wahyu 13 ayat 4. Dikatakan mereka sembah dragon. Kita tahu. Wahyu 12 ayat 9. Dragon ala setan. Yang memberikan kuasa. Kepada beast ini. Dan mereka juga. Sembah beast ini. Ini sama dengan. Sembah beast. Sembah setan. Sembah Tuhan Yesus. Anak Bapak. Sembah Bapak kan. Dan. Dibilang. Mereka. Memerangi. Umat Tuhan. Memerangi. Dan untuk memerangi. Ini sama dengan gambar di atas ini. Bagaimana Konstantin. Pergi bertempur. Dan berperang. Dan dibilang. Kamu akan menang. Kalau kamu gunakan tanda ini. Tanda inilah. Tanda bukti kamu akan menang. Jadi umat Tuhan. Diperangi. Para peperangan terhadap umat Tuhan. Ini bukan hanya peperangan senjata. Ini peperangan spiritual juga kan. Lebih spiritual daripada hanya senjata. Karena walaupun orang mati. Oleh senjata. Tapi dia enggak perlu kalah. Spiritualnya. Bisa saja dia. Menang malahan. Dan walaupun dia mati. Oleh sebab. Dia punya. Perangan. Yang bukan spiritual. Dan Wahyu 13.5 dikatakan. Diberikan kuasa untuk dia. Selama 42 bulan. Yaitu. Satu masa. Dua semasa. Tiga setengah masa. Tiga setengah masa. Atau. Sama dengan 1260. Kita tahu ini kuasa kepausan. Jadi. Pausan ini menerima kuasa. Dari pagan Rome. Yaitu dari. Kuasa kegelapan satan kan. Dan. Dia diberikan. Power ini. Untuk berperang. Memerangi umat Tuhan. Dan dia membuka mulutnya. Untuk menghujat. Bapak di surga. Menghujat. Karakternya. Menghujat. Tempelnya. Dan semua yang berdiam. Di bumi. Jadi dia menghujat. Kita tahu menghujat artinya. Dia manusia. Tapi dia bilang dia God. Kemarin kita baca. Dan ayat 6. Sorry tadi. Ayat 6. Sekarang ayat 7. Ayat 7 dikatakan. Diberikan kepada dia. Untuk memerangi. Umat Tuhan. The saints. Dan. Untuk. Menaklukkan mereka. Ini menaklukannya. Ini kata. Menaklukannya mereka ini. Yang saya mau kejar. Bahwa. Tandanya. Untuk kamu. Tandanya. Untuk kamu. Pasti menang. Adalah. Ini tanda ini. Ini. Kayu salib. Bersama dengan. Dia punya. Matahari ya. Oke. Jadi. Kamu akan. Taklukan umat Tuhan. Overcome itu. Menang. Berdasarkan tanda. Dan. Benar-benar. Dia. Bunuh umat Tuhan. Tapi. Bunuh secara jasmani. Karena umat Tuhan yang mati martir. Sebenarnya. Menang ya. Jadi mereka bilang. Mereka taklukan semua. Dan. Ayat 8. Dan semua yang berdiam di bumi. Akan sembah dia. Yang namanya tidak tercatat di buku kehidupan. Daripada domba yang sudah disembelih. Sejak penciptaan bumi ini. Artinya. Untuk menaklukkan. Ialah untuk mereka sembah dia. Untuk menaklukkan. Untuk menang. Artinya tanda ini. Tanda yang menaklukkan. Dan orang yang ditaklukkan. Orang yang sembah dia. Jadi. Untuk sembah. Artinya sudah ditaklukkan. Bukti ditaklukkan. Alah penyembahan. Oke. Kita lanjut lagi. Nah. Kita lihat ini. Ini matahari. Kita lihat matahari. Dengan. Tanda. Kaisalik. Ini dia. Kalau kita punya komunen. Ini dalam roti kan. Kalau ini namanya wafer. Roti mereka. Roti. Roti yang diberikan kan. Nah. Ini dia. Ini bundarnya matahari. Lalu ini. Dia punya kaisalik. Kan. Ini diberikan kepada orang makan. Waktu mereka adakan mes. Saya kurang tahu bahasa indonesia-nya mes apa ya. Lalu. Di sini. Kita bisa lihat. Bahwa. Paus memegang ini. Memegang dia punya roti. Dan inilah tandanya. Tanda Konstantin. Dan kita sudah. Beritahu tentang Konstantin. Bahwa. Dialah yang mulai undang-undang hari minggu. Oh. Misa ya. Misa. Oke. Thank you. Misa. Mas. Hanya untuk orang indonesia mengetik saja. Oke. Dan inilah tandanya kan. Dan dia bundar ini. Seperti dia punya roti kan. Matahari. Lalu ada kaisalik. Jadi di upacara Misa ini. Inilah yang mereka makan. Jadi tanda orang ditaklukan. Tanda orang sembah the beast. Ialah untuk terima tandanya. Bisa lihat. Untuk terima tandanya. Ialah untuk sembah. Dan ditaklukan. Karena sekarang dia makan tandanya. Tidak tahu bahwa. Untuk saya makan itu. Artinya saya terima. Untuk saya terima. Untuk saya muntahkan. Artinya saya tolak. Jadi untuk saya makan. Artinya saya terima tandanya. Artinya dengan saya makan. Itu simbolnya saya sembah. Dalam acara Misa ini. Atau Mas. Nah. Kalau kita lihat di sini. Ini. Catholic Guide. Kepada Misa ya. Dan ini tanda-tandanya. Kaisalik semua ini kan. Kaisalik. Ini ada yang. Beberapa macam tanda lah. Tapi ini ya. Ini kaisalik. Ini dia. Ditaruh di dahi seseorang kan. Ini tandanya di dahi ini. Ini tanda bahwa. Kamu sudah ditaklukan. Dengan kamu ambil bagian. Dalam Misa ini. Dan makan tandanya. Artinya. Ini lambang kamu sembah the beast. Kamu sembah the beast. Atau kamu sembah dragon. Kalau kamu terima tandanya. Karena tanda menunjukkan. Kamu sudah ditaklukan. Dan kita tahu. Ada yang namanya Ash Wednesday. Saya gak tahu sama sekali bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian tahu apa Ash Wednesday. Oke. Ini dia ya. Nah mari kita lihat dari Dictionary of the Liturgy. Ini tahun 1989. Dictionary of the Liturgy ya. Dikatakan disini. Distinctive of the Roman Catholic Church. Artinya yang membuat gereja ini beda. Ialah pemeliharaan Misa Minggu. Dan kalau saya mengambil bagian dalam Misa Minggu. Dimana saya makan tanda itu. Itu adalah tanda. Bisa lihat. Itu tanda. Jadi kita bisa lihat bahwa tanda. Daripada Konstantin punya tanda itu. Matahari. Ini mataharinya. Paus pegang mataharinya kan. Ini tandanya. Dia pegang mataharinya. Lalu ini kayu salibnya. Ini kayu salibnya. Ini tandanya. Lalu waktu mereka makan. Inilah mereka punya communion. Dan semua orang yang ambil bagian. Adalah orang-orang yang sembah. Nah bukan berarti bahwa dia tahu. Apa yang dilakukan. Karena bisa saja orang melakukan itu. Tidak memiliki pengetahuan. Bahwa itu artinya mereka sembah. Sembah the beast. Sembah dragon. Tapi itulah tandanya. Jadi untuk ambil bagian. Dalam misa hari minggu. Ini peliharaan ini menjadi tanda. Daripada orang-orang yang mempraktekan. Apa yang mereka percaya. Dalam dokter ini. Inilah tanda. Nah kita lihat di March 7. Walaupun ada yang bilang March 3. Tapi ya antara 3 dan 7 lah. Pokoknya tahun 321. Hari minggu. Menjadi hari istirahat orang-orang Kristen. Nah ini bicara tentang Konstantin. Nah kalau ada March 7, 321. Itu sama dengan hari lahir kan. Sama dengan. Mas Indonesia bilang. Hari jadi. Birthday gitu. Sambil dengan hari lahir. Kalau ada harinya. March 7. 321. Hari minggu. Menjadi hari istirahat orang Kristen. Kurang itu yang dia bilang ya. Dan. Tentu saja hari minggu. Tutup semua kan. Karena hari istirahat. Semua istirahat. Jadi hari yang dihormati yaitu hari matahari. Jadi venerable day itu hari yang dihormati itu hari matahari. Biarlah orang-orang di kota-kota beristirahat. Biarlah tempat-tempat bekerja. Tutup semua. Jadi hari ini adalah boleh dikatakan hari lahir. Birthday. Hari minggu. Hari minggu ada dia punya hari lahir. Dan hari lahirnya ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Lalu Konstantin. Oke. Sorry. Ini adalah bagian daripada yang atas ya. Lalu di sini dikatakan. Di Great Conoverty. Hari yang Bapak telah berkati dan kuduskan. Kejadian 2, Edward 3. Digantikan dengan festival perayaan orang kafir sebagai hari matahari yang dihormati. Artinya ini hari yang dirayakan yang dibilang hari matahari ini. Ini menggantikan sama dengan Daniel 7 ayat 25. Menggantikan Tuhan punya hari sabat. Menggantikan. Dan ini namanya festival. Kita tahu hari sabat adalah festival. Feast kan. Imamat 23. Bilangan 28. Itu semua adalah feast. Jadi ini sama dengan Daniel 7 ayat 25. Dia change. Think to change times. Dia punya feast. Dengan laws. Hukum Tuhan kan. Dan hari sabat ada hubungan dengan times. Dengan laws. Proses. Kan. Jadi ini dirubah. Dan dia rubah itu. Nah mari lihat ya. Kita lihat ya. Di sini ada kayu salib. Ada kayu salib. Kayu salib kan kita sudah tahu. Tandanya. Lalu ini kayu salibnya. Mereka punya kayu salib kan. Ini kayu salib. Lalu kalau kita lihat organisasi punya logo. Ada nggak kayu salibnya juga? Ada. Ada kayu salib juga. Dan kalau kita lihat dipunya api-api. Kita lihat ya. Kalau kita ambil apinya ya. Jadi saya gambar gini ya. Apinya begini. Enam kan. Yang video pertama yang kemarin sudah dibikin. Saya kasih tunjuk bahwa. Ada tiga enam. Garis pertama enam. Garis kedua enam. Garis ketiga enam. Jadi enam. 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 Dalam logo organisasi Advent. Ada kayu salib. Lalu ada tanda. Bilangannya. Enam. 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 Jadi biasanya lihat bahwa. Bukan rahasia lagi. Sudah rahasia umum. Bahwa organisasi sudah Babylon. Dan sudah jatuh. Dan umat Tuna harus keluar. Itu bukan rahasia lagi. Semua orang harus tahu. Karena kalau nggak tahu itu. Akan terima. Kutuk yang ditujukan kepada Babylon. Dan orang yang tidak keluar. Akan menerimanya juga. Wahyu 18 setempat. Nah ini dapatnya dari The Faith of Millions. The Faith of Millions ya. Buku yang ini dia. The Faith of Millions. Reverend John O'Brien yang kulis. Jadi dikatakan di sini ya. Waktu seorang imam mengucapkan ya. Waktu seorang imam mengucapkan kata-kata yang kudus itu. Dia punya kata-kata. Memanjat masuk ke dalam surga. Ini di hari Misa. Mass ya. Dia punya kata-kata ini. Manjat masuk ke surga. Dan membawa turun Tuhan Yesus dari tahtanya. Dan menempatkan Tuhan Yesus di medzbah. Untuk dipersembahkan lagi. Sebagai korban untuk dosa manusia. Jadi setiap kali mereka adakan pes. Mereka benar-benar katanya. Turunkan Tuhan Yesus dari tahta di surga. Nggak tahu sedang bikin apa di surga. Pokoknya tiba-tiba harus turun. Harus di korbankan lagi. Supaya kita bisa menjalankan kita punya Misa dengan berhasil. Dan dikatakan di sini. Kuasa yang lebih besar daripada kuasa kekerajaan. Kuasa ini lebih besar daripada kuasa umat Tuhan dan malaikat. Kuasa ini lebih besar daripada malaikat syarabim dengan syarabim. Kuasa ini lebih besar daripada Maria. Sementara Maria adalah agen manusia. Dimana Tuhan Yesus melaluinya menjadi manusia. Jadi Maria itu adalah bagaimana Tuhan Yesus menjadi manusia. Dan mati di kaisalib. Itu Maria. Tapi mereka bilang mereka lebih dari Maria. Dikatakan imam bisa bawa Kristus turun dari surga. Dan dia nggak bisa pilih untuk tolak. Untuk hadir di medzbah. Untuk menjadi korban daripada dosa manusia. Kapan saja. Bukan satu kali Tuhan Yesus matinya. Beribu-ribu kali setiap kali mereka bikin Misa ini. Jadi Misa ini. Waktu bikin Misa. Saya turunkan Tuhan Yesus dari surga. Dan benar-benar yang dimakan adalah tubuh Tuhan Yesus. Maksudnya orang-orang setelah perjamuan harus dikubur tubuhnya. Karena itu benar-benar tubuh Kristus. Benar-benar harus dikubur. Dan kita harus tahu itu bahwa kebiasaan kekafiran itu sudah masuk dalam... Dalam gereja yang mengaku Advent. Di mana harus kubur dia punya rotis lah dimakan kalau nggak habis. Dan imam ini berbicara. Dan kalau imam berbicara di Misa. Kristus. Yang mereka bilang nggak ada awalnya. Dan kuasa yang terbatasnya. Tunduk kepalanya. Dan menurut merendahkan dirinya. Untuk memenuhi perintah daripada imam yang sedang menjalankan dia punya Misa. Sekali lagi. Dia punya roti ini adalah tanda ditaklukan. Artinya kalau tanda ditaklukan. Itu artinya tadi kita sudah baca bahwa ini mereka. Mereka yang makan ini sembah kan. Mereka sembah beast. Mereka sembah beast. Jadi kalau kita lihat. Apakah dikatakan bahwa mereka lebih powerful daripada Kristus. Nah kalau mereka lebih powerful daripada Kristus. Artinya apakah Kristus yang disembah. Atau mereka. Kalau mereka bisa perintahkan Kristus tinggalkan tahtamu. Apapun yang engkau selakukan di surga. Tinggalkan. Turun ke sini. Jadi kita punya korban. Siapa yang lebih berkuasa. Siapa yang lebih berkuasa. Artinya sapa sembah sapa. Ini sama dengan waktu siatan. Bilang semua ini saya berikan. Kalau kamu sembah kan. Karena sembah itu sembah kepada kuasa yang lebih besar. Sementara mereka bilang mereka punya kuasa lebih besar dari Kristus. Artinya sapa yang sembah sapa di sini. Dan untuk mengambil bagian dalam Misa. Mass. Sunday Mass. Artinya saya bilang bahwa mereka lebih powerful daripada Kristus. Dan gak boleh sembah Bapak melalui Kristus. Harus sembah beast atau dragon. Yang kita tahu adalah setan. Jadi setiap kali mereka bikin Misa. Itu tanda bahwa orang yang berpartisipasi. Walau mereka gak mengerti. Sedang ditaplukan dan sedang sembah kuasa kegelapan. Nah kita lihat dari Faith of Millions. Dengan hadirnya di Misa. Itulah tanda. Daripada orang-orang Katolik yang menjalankan Misa ini. Lalu dikatakan. Worship God. Kalau worship God. Dan tuntutan untuk hadir pada Sunday Mass. Artinya kalau kamu dikatakan. Kalau kamu mau worship God. Kamu harus hadir di Sunday Mass. Karena itu tanda. Tandanya kamu. Padahal tanda apa? Tanda kamu sembah the beast. Nah kita bicara tentang hari Minggu. Paus punya Laudato Si 237. Kita sudah tahu bahwa hari Minggu. Sebagaimana partisipasi dalam Eucharist. Eucharist inilah. Misa ini kan. Ada pentingnya. Ada sesuatu yang penting daripada menghadiri Eucharist. Itu Misa itu. Hari Minggu. Hari Minggu bukan hari sabatnya hari Yahudi. Tapi sebagaimana orang Yahudi ada hari sabatnya. Kita pun ada hari sabat namanya Minggu. Lah hari yang ditetapkan untuk menyembuhkan hubungan kita dengan Bapak Risudga. Dengan satu dengan lain. Hari Minggu adalah hari kebangkitan. Penciptaan baru. Penciptaan baru. New creation. Dan itu terjadinya waktu apa? Misa. Eucharist. Ini artinya kuasa penciptaan. Karena kalau saya bisa membuat tubuh Tuhan Yesus turun ke bumi. Dan menjadi korban lagi. Dan saya bisa merubah ini wafer roti ini yang adalah tanda yang saya makan. Menjadi tubuh Kristus. Artinya saya bisa menciptakan tubuh Kristus. Menjadi tubuh Kristus yang dimakan. Jadi Kristus di surga. Saya bisa dengan kuasa saya membuat tubuh itu menjadi tubuh Kristus. Sehingga orang yang makan mereka benar-benar percaya bahwa mereka makan tubuh Kristus. Dan itu kuasa penciptaan. Dan hari Minggu itu menunjukkan kita ada kuasa untuk menciptakan kamu yang baru. Itu tanda daripada Sunday Mass. Nisa hari Minggu. Nah ini Eucharist. Kalau kita lihat Eucharist ya. Eucharist itu. Bahasa Greekanya. Thanksgiving. Kalau dibilang Holy Communion. Atau Body and Blood of Christ. Tubuh dan darahnya Kristus. Yang dimakan. Yang dimakan. Sementara menjalankan Nisa. Atau Eucharist. Perayaan ini. Sama dengan Last Supper. Tuhan Yesus punya perjamuan pada malam hari. Waktu dia dihianati Judas. Juru Selamat kita membuat Eucharist. Tidak tahu. Waktu Tuhan Yesus bikin itu Tuhan Yesus bikin Passover kan. Tapi mereka bilang Eucharist. Korban untuk tubuh. Daripada tubuh dan darahnya. Mengingatkan kematian dan kebangkitannya. Satu upacara kasih. Dan tanda. Tanda persatuan. Tanda persatuan. Dan kita sudah belajar bahwa tanda persatuan adalah kerenitas. Persatuan itu hanya bisa terjadi dalam kuasa roh kudus. Dengan catatan roh kudus adalah oknum ketiga. Dalam pengertian mereka. Dan Kristus dimakan. Kira ini. Kristus dimakan. Dan pikiran saya dipenuhi dengan grace. Dengan kemuliaan. Jadi waktu saya makan. Saya benar-benar makan the flesh of Christ. Padahal Tuhan Yesus bilang. My flesh. Di onus 663. My flesh profiteth nothing. Gak ada gunanya. Makan tubuh saya. Tubuh saya gak akan membuat kamu profit apa-apa. Sementara mereka bilang. Ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus. Dan mereka ada kuasa. Untuk turunkan Tuhan Yesus dari tahtanya di surga. Bersama Bapak. Dan menjadi korban. Setiap kali mereka merayakan Misa ini. Oh sorry. Mari saya mau kasih lihat disini. Dikatakan. Kita. Benar-benar gak bisa hidup. Tanpa. Eucharist. We cannot live. Nah kita tahu. Dikatakan. Manusia gak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman Tuhan. Sementara mereka penyihukris. Benar-benar roti. Tapi. Murid Tuhan Yesus bilang. No. Bukan rotinya yang penting. Firman Tuhannya. Sementara mereka. Rotinya. Karena rotinya mereka bilang. Tubuh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus bilang. Bukan tubuh saya. Firman saya yang kamu makan. Elah roh dan kehidupan. Jadi kita sudah bisa lihat. Sudah berbeda disini kan. Jadi persatuannya dengan makan tubuh Kristus. Sementara Kristus bilang. Persatuannya dengan terima firman roh. Kehidupan kuasa. Wisdom. Power. Oke. Ini tanda. Jadi setiap kali orang ambil bagian dalam misah. Dia sebenarnya. Sedang menerima tanda. Dan dia sedang sembah. Kuasa penggelapan. Oke. Jadi kita lihat. Di March 731. Konstantin punya undang-undang hari Minggu kan. Ini dia punya hari Minggu. Nah kalau ada hari jadi. Kalau ada hari ulang tahun. Hari birthday. Artinya ada lahirnya. Dan kalau lahir artinya. Anak. Dan hari Minggu lahirnya. March 731. Artinya hari Minggu ini. Waktu lahir. Hari Minggu adalah anak. Anak daripada yang melahirkannya. Anaknya Konstantin lah boleh dikatakan. Lalu Konstantin berikan kuasanya kepada siapa? Kepada kepausan. Nah. Kita baca di sini. Semua hakim-hakim di kota. Orang-orang. Semua tukang-tukang. Akan istirahat pada hari yang dihormati. Hari matahari itu. Ini Justin yang punya code. Nah jadi kalau kita lihat bahwa hari Minggu itu ada hari lahirnya. Itu yang saya mau tetangkan. Nah mari kita lihat tulisan Roh Nebuat di sini di Great Gramsci. Orang-orang protestan sekarang. Sekarang mendesak bahwa hari kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Hari kebangkitan Kristus pada hari Minggu. Menjadi hari sabat orang Kristen. Karena bicara tentang kebangkitannya. Nah kalau bicara tentang kebangkitannya. Ini kan. Waktu ambil bagian dalam dia punya Misa ini atau Eucharist. Itu adalah new creation. Itulah hari Minggunya. Jadi orang-orang protestan yang melakukan yang sama. Sebenarnya sudah tunduk dan sembah kepada kuasa. Sebagai Tuhan. Enggak ada kehormatan diberikan kepada hari itu oleh Kristus atau murid-muridnya. Enggak ada. Hari Minggu. Pemeliharaan hari Minggu sebagai institusi Kristen. Awalnya as its origin. Origin artinya apa? Awalnya kan? Awalnya. Ada awalnya. Mulainya dengan misteri daripada yang meniadakan hukum Tuhan. Dua Thessalonika dua tujuh. Yang di hari Rasul Paulus sudah mulai pekerjanya. Lalu dikatakan. Di mana. Roh Rumput katakan. Di mana dan kapan Tuhan mengadopsi anak ini. Nah kalau dibilang child artinya ada hari apanya? Ada hari lahir. Dan anaknya siapa katanya? Hari Minggu anaknya siapa? Anaknya Paulus. Ini dia kan? March 7. Jadi itu lahir. Itu waktu lahir. Dan lahir itu new creation. Dan new creation mereka bilang hari Minggu. Tadi di sini kan? New creation. Ini hari Minggu. Inilah hari Minggu. Di mana orang dilahirkan kembali. Pada hari Minggu. Dengan makan. Kita tahu bahwa dengan makan firman Tuhan. Betul. Kita dilahirkan kembali. Sama dengan di 1 Petrus. 1 Petrus 1.22 dan 23. 23 dikatakan. Firman Tuhan itu. Benih yang tidak bisa fana. Itu membuat orang dilahirkan kembali. Dan firman Tuhan adalah. Yang kita makan. Sementara mereka punya lahir kembali. Yalah makan tubuh Tuhan Yesus. Hari Minggu. Sebagai tanda taklukan orang sembah. Kuasa kegelapan ini. Jadi benar-benar. Kalau kita gak belajar. Kita gak ngerti sama sekali. Apa yang terjadi. Jadi. Ini tentang hari Minggu ini. Lebih dalam. Daripada cuma permukaan saja. Ah hari Minggu. Saya gak akan terima hari Minggu. Oh no. Dalam aspek kehidupan saya. Bisa saja saya sudah terima prinsipnya. Karena bukan hanya hari Minggu saja. Tapi jauh lebih dalam daripada itu. Jadi ini child of papacy. Anaknya papacy. Adalah hari lahirnya. Hari Minggu. Ini mereka punya born again. Ini mereka punya dilahirkan kembali. Hari Minggu. Abad ke-6. Kepausan sudah di-establish. Dan paganism telah memberikan tempatnya. Bagi kepausan. Dragon telah memberikan kuasanya kepada beast. Kedudukannya dan atoritasnya. Ini dia. Dan kita tahu bahwa Sunday ini mulanya oleh Konstantin. Pagan Rome. Lalu sekarang diberikan semuanya kepada kepausan. Itu sebabnya ini anak yang di-adopsi. Di-adopsi karena ini anaknya pagan Rome. Harinya dokter ini di-adopsi kepausan. Karena mulainya dengan Konstantin. Diteruskan lah. Bukan dia yang mulai. Tapi anak adopsinya. Jadi hari Minggu adalah anaknya daripada papacy. Anaknya. Anak adanya lahir. Born again. Nah waktu Konstantin conversion. Atau pertobatan nominal Konstantin. Awal daripada abad ke-4. Membuat semua orang bersuka cita. Dan dunia. Sementara menutupi keduniawiannya dengan pengakuan righteousness. Masuk ke dalam gereja. Sekarang pekerjaan korupsi sedang meningkat dalam gereja. Karena sebenarnya yang masuk kekafiran. Tapi mengaku sebagai Kristen. Kekafiran. Sementara kelihatannya sudah ditaklukan kekafiran. Kekafiran waktu ditaklukan. Waktu kekafiran ditaklukan sebenarnya kekafiran gak ditaklukan. Karena kekafiran masuk dalam gereja. Lalu sekarang gerejanya yang kafir. Tapi gereja bilang dia Kristen. Dan sekarang dia bilang apa? Paganism menjadi the conqueror. Ingat kata conqueror tadi? Tandanya siapa? Tandanya Konstantin. Artinya sekarang. Ini misah ini adalah kekafiran. Semua kekafiran. Gak ada hubungannya dengan ajaran yang keluarnya dari mulut Bapak. Ini semua kekafiran. Rohnya menguasai gereja. Rohnya menguasai gereja. Roh kekafiran. Doktrinnya. Dia punya ceremonies. Acara-acara. Dan superstition. Superstition yang mereka percaya-percaya sebagai. Apa itu bahasa Indonesia saja? Tahil atau sesuatu. Yang seperti itu. Sekarang sudah disatupadukan menjadi iman dan acara worship daripada orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Ini dia. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja ini. Gereja Katologi ini. Walaupun mengaku Kristus. Tapi bukan main kafirnya. Penyembahan berhala. Menggantikan hukum yang berhala. Semuanya diganti. Tapi mengaku sebagai pengikut Kristus. Padahal dia adalah penganiaya. Penyembahan Kristus. Nah sekarang kita lihat. Pertanyaannya. Kenapa orang-orang protestan merayakan hari Natal? Christmas kan? Kenapa orang-orang merayakan hari Natal? Coba kalian lihat. Coba bisa tebak. Kata Christmas ini terbagi dua. Christ dengan mess. Atau mess. Christ mess. Ingat. Sunday mess. Dan Sunday mess itu makan apa? Makan tubuh Kristus. Di saat saya lakukan misa. Saya makan tubuh Kristus. Christmas artinya you Christ. Christmas artinya makan tubuh Kristus pada the venerable day of the sun. Hari yang dihormati hari Minggu itu. Saya makan tubuh Kristus. Itu Christmas. Itu kekafiran. Lalu kita lihat sini ya. Christmas adalah Christ mess. Dan kapan tanggalnya? Desember 25. Jadi kalau kita rayakan Christmas bagaimana dunia merayakannya. Kita tahu misa dibilang. Gak ada salahnya bikin pohon. Lalu kita tolong orang. Kita tolong. Kita gunakan kesempatan untuk tolong orang. Tapi untuk acknowledge Christmas. Desember 25. Bukankah kalau kita memang boleh bikin itu pohon. Lalu tolong orang miskin semua itu. Apakah harus Desember 25 sampai tahun baru? Bukankah setiap kali boleh? Kenapa dibuatnya Desember 25? Pas dengan Christ mess. Christmas adalah Christ punya mess. Misanya daripada Kristus. Dimana Kristus diturunkan dari surga. Itulah. Dan itu hari lahir matahari. Itu hari lahir matahari. Nah kalau lihat ya. Christmas adalah mess of Christ. Christmas. Christ mess. Christ mess. Atau Kristus punya mess. Mary Christ mess. Nah sekarang saya tanya. Memang kebetulan Mary artinya senang kan. Tapi ibunya Kristus namanya siapa? Mary. Mary Christ mess. Kafir semua. Ini semua kafir kan? Ini semua kafir. Ini tandanya. Tandanya ialah. Tandanya gini ya. Ini artinya tanda. Tandanya ialah. Kalau kamu bikin ini. Itulah tandanya kamu sembah kita. Itu artinya tanda. Kalau kamu terima tanda binatang. Tidak perlu hari minggunya. Dengan kamu melakukan apa yang gereja katolik sudah tetapkan. Sebagai kebenaran. Yang tidak berdasarkan Alkitab. Kita sudah belajar bahwa mereka above the Bible. Artinya tidak biblical mereka. Semua yang mereka bikin. Yang kita bikin juga. Itu tandanya bahwa kamu sudah sembah. Mereka punya God. Jadi kalau saya rayakan Christmas. Sebagaimana dunia merayakannya. Itu tandanya bahwa kamu sudah terima mereka sebagai atoritas kebenaran. Di atas Alkitab. Tanda artinya. Kamu terima mereka sebagai atoritas paling tinggi. Dan menjalankan apa yang diperintahkan mereka. Itu artinya tanda. Christ mess. Dan tandanya tadi kan. Kalau kamu menghadiri mess. Mess. Kalau kamu rayakan mess. Itu tandanya. Kalau kamu rayakan Christmas. Christmas. Itu tandanya. Jadi banyak orang. Tidak tahu bahwa mereka sudah terima tandanya tanpa sadar. Mereka bilang. Oh saya tidak akan terima hari minggu. Tapi dengan saya rayakan. Sebagaimana dunia merayakan. Merry Christmas. Christmas. Itu tandanya kamu sudah terima. Karena mess itu. Yang mess Christ itu. Alah tanda. Kamu tidak usah hadir di gerejanya. Tidak usah makan dia punya roti. Dengan kamu rayakan mereka. Punya hari raya kafir. Itu tandanya. Kamu terima tanda binatang. Dilihat di winter solstice. Solstice dengan Christmas mystery ya. Untuk tiga hari. Desember 22, 23, dan 24. Matahari terbit persis. Di sama. Latitudinal. Atau declination degree. Derajatnya sama ya. Inilah satu-satunya waktu. Dimana tahun itu. Dimana matahari. Berhenti bergerak. Ke arah. Utara. Atau ke arah selatan. Di langit kita. Jadi pada saat itu. Berhenti. Kayaknya. Enggak bergerak lagi. Dan. Di pagi hari. Desember 25. Matahari mulai bergerak lagi. Satu derajat. Menuju. Utara. Kembali ke hemisfer utaranya. Artinya. Desember 25 ini ya. Desember 25. Kita baca terus kan. Artinya. Disinilah. Awalnya daripada perjalanannya. Kembali ke hemisfer utara. Dan. Oleh sebab itu. Mulailah musim semi. Semuanya pelan-pelan bergerak sepanjang tahun. Dan tiba-tiba berhenti. Untuk tiga hari. Seakan-akan tiga hari mati. Tunggu. Tuhan Yesus. Dia bilang dia akan. Walaupun dikuburnya satu hari. Tapi dia bilang tiga hari kan. Tiga hari mati. Dan mereka bilang. Dua 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 tiga dua empat. Mati. Jadi Tuhan Yesus mati. Dan waktu Tuhan Yesus mati. Sama dengan matahari mati. Oleh sebab itu. Mataharinya God. Mati tiga hari. Atau Tuhan Yesus mati. Dan. Setelah itu. Tanggal 25. Dia bangkit. Kembali. Artinya. Desember 25. Alah kebangkitan matahari. Yang mereka bilang Christmas. Dan Christmas matahari itu. Sama dengan Christmas. Gak ada hubungannya dengan Kristus. Selain Kristus punya tubuh. Dipakukan lagi. Atau dimakan. Jadi Desember 25 itu. Ialah hari lahir matahari. Ini namanya simbolik daripada apa? Dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Sama dengan makan firman Tuhan. Makan tubuhnya Krisus. Apalagi Desember 25. Karena matahari mulai kembali lagi. Setelah tiga hari mati. Sudah bisa lihat bahwa mereka sangat mengikuti matahari, bintang, dan bulan. Sementara umat Tuhan kalau bilang benar. Oh hati-hati. Bahaya itu. Bahaya kalau kita ikut kafirnya. Karena mereka tiru Tuhan punya. Jangan takut dengan benda langit di bumi. Jangan tiru aja yang tiru. Make sure. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau fish. Lihat bulan. Lihat matahari. Kalau hari sabat. Lihat matahari. Maksudnya fish. Really fish. Gitu. Tapi pada umumnya. Oh namanya matahari. Oh hati-hati. Bulan hati-hati. Di mana hati-hatinya. Hati-hatinya kalau saya gak ngerti. Bahwa mereka ini tiru yang benar. Jadi katanya Tuhan Yesus lahirnya tanggal 25 September. Padahal ini yang lahir adalah matahari. Dan siapa yang namanya penuh dengan terang? Lucifer. Matahari. Makanya sembahnya siapa? Sembah matahari. Jadi mereka kasih. Bilang ini kelahiran Kristus. Dan waktu orang bilang. Oh kelahiran Kristus saya merayakan. Waktu saya merayakan kelahiran Kristus. Yang bukan saya terima tanda binatang. Saya terima tanda binatang. Apalagi kalau orang melakukan itu Easter. Semua itu sama. Ini dia. Lahir matahari. Desember 25. Birthday of the sun. Ini kan. Ini siapa ini? Apakah di Alkitab ada Santa Claus? Coba ya. Kalau dibilang Santa Claus. Kita tahu kan. Santa adalah S-A-N-T-A. Saya mau tulis di sini ya. Santa Claus. Lihat ini ya. Ini matahari. Jadi waktu mereka yang makan wafer. Tanda apa? Matahari. Sama matahari ini. Sama matahari. Birthday of the sun. Sembah. Jadi bagaimana orang maju sini. Mau sembah Tuhan Yesus pada kelahirannya. Mereka pun sembah. Mereka bilang Tuhan Yesus. Tapi mereka sembah matahari pada hari kelahirannya. Senta Claus. Nah saya mau tulis di sini sebentar. Habis itu saya mulai nangin ya. Kalian sudah bisa tembak. Apa yang saya mau tulis? Santa kan? Saya mau tulis lagi. Santa. Sorry salah tulis. Mirip gak? Satan Claus. Semirip? Santa Claus. Sebenarnya Santa. Bunyi ini apa? Satan Claus. Ini dia. Dia dari utara. Ini kan. Siapa yang mau datang dari utara? Siapa yang mau di utara? Lalu bilang kalau kamu baik, kamu dapat hadiah. Emangnya orang bisa baik tanpa Kristus? Artinya works. Kalau kamu baik, kamu dapat hadiah. Lalu hadiahnya permen yang penuh dengan gula putih lagi. Betul? Kita lihat bahwa tanggal 25, siapa dibaptis? Clovis. Dia dibaptisnya 25 September. Dan Clovis namanya apa? Nah, Desember 25, Clovis dibaptis. Dan Clovis, dan apa yang dipegang? Dia pegang tanda kayu salib. Nah, tanda kayu salib kita tahu kan? Kayu salib apa? Itu tanda takrukan kan? Dan ditaruh atau dikasih di dahinya kayu salib, di dahinya Clovis. Dan di dahinya Clovis kayu salib itu sama dengan apa? Misa. Dan Misa artinya kamu ditaklukan dan kamu akan menaklukan semua yang tidak percaya Trinitas. Semua yang tidak percaya Trinitas, taklukan. Sama dengan Konstantin kan? Taklukan. Dan tanda kayu salib. Jadi kita tahu bahwa mereka bikin tanda kan? Seperti begini dan begini. Kayu salib kan? Ini kayu salibnya. Itu tandanya Konstantin untuk taklukan semua yang tidak mau setuju dengan ajarannya. Lalu si Clovis namanya apa? Dia adalah anak sulung gereja. Anak sulung? Betul. Karena dia dibaptisnya tanggal 25 Desember artinya dia anak. Sama dengan hari Minggu adalah the child of privacy. Ini juga Clovis adalah anak daripada gereja. Tanggal 25. Apa yang terjadi? Visigoth, kita tahu Arian kan? Arian ini kita tahu mereka ditaklukan. Dan tahun 508 ditaklukanlah Clovis. Clovis sorry. Kalau Clovis taklukan kuasa Arian dengan tanda itu. Dengan tanda ini kamu taklukan. Adanya yang ditaklukan siapa? Yang diperangi siapa? Semua yang tidak mau sembah Trinitas. Semua yang tidak mau sembah setan melalui Trinitas ditaklukan. Yang ditaklukan adalah Erulai, Vandal dengan Goth. Karena mereka tidak setuju dengan ajaran Trinitas ini. Dan kita bisa lihat bahwa Christmas adalah Christmas. Itulah tanda. Kalau kamu partisipasi dalam Christmas tadi. Kalau kamu partisipasi dalam Misa Kristus pada hari Minggu. Itu tandanya. Kamu sembah. The beast. Dan oleh sebab itu perang dinyatakan. Clovis taklukan kerajaan Visigoth tahun 508. Dan disitulah tanda mereka taklukan. Semua yang tidak mau sembah. Tidak mau sembah Trinitas ini. Jadi kita lihat tadi di Wahyu 13 dikatakan. Kalau kamu tidak mau sembah. Kamu akan dibunuh. Well, buktinya Erulai, Vandal, and Goth gak mau sembah dipunuh. Dan di akhir jaman. Berulang kembali. Berulang kembali. Ini dia. Nah, mari kita lihat ya. Ini Trinity Sunday namanya. Hari Minggu. Tidak tahu hari Minggu ada hubungan dengan Trinitas kan? Sudah pasti. Karena God yang satu. Tandanya. Satu God tandanya hari ketujuh. God yang ada tiga ini. Yang sebenarnya satu. Yang makhluk cipta bukan pencipta. Tandanya hari Minggu. Ini dia. Trinitas Sunday adalah tanda. Tanda. Trinitas Sunday hari Minggu adalah tanda kamu sembah Trinitas. Kamu terima aturitas gereja untuk sembah Trinitas. Salah satunya Christ Mass. Christmas. Nah, ini dia kan. Mereka sembah matahari. Trinitas Sunday. Sunday worship. Artinya kalau kamu sembah hari Minggu, kamu sembah Trinitas. Kamu Trinitas, kamu sembah hari Minggu. Jadi kita harus melihat bahwa protestan yang sudah mengadopsi Trinitas ini sebenarnya sudah terima tanda hari Minggu sebelum diadakan undang-undang hari Minggu. Sudah terima hari Minggu. Nah, mari kita lihat tentang aturitas di sini. Dan aturitas itu kata dasarnya author. Kalau kita lihat author, seorang yang menciptakan suatu atau menciptakan tulisan. Penulis buku kan. Author itu penulis. Atau author itu yang awal. Christ is the author of our faith kan. Jadi dia yang awal. Dia yang mulai. Kalau yang mulai apa? In the beginning. Artinya God kita punya author. Karena in the beginning. Tuhan yang author. Tuhan yang author. Bumi ini. Di ayat pertama. Dikasih tunjuk di Alkitab oleh Musa bahwa God adalah kita punya author. Karena author itu yang mulai sesuatu. Dia yang mulai sesuatu. God lah kita punya author. Sudah mengerti author? Sekarang God punya author. Dia rubah. Sekarang dia bilang dia lah authornya. Nah apa tanda Tuhan bahwa Tuhan lah yang menciptakan semua itu. Karena Tuhan yang ciptakan adanya Tuhan yang author. Karena semua punya awal diciptakan Tuhan. Tuhan, Bapak dan anak. Bapak apalagi Bapak ya. Bapak adalah author daripada segala-galanya. Dan Tuhan Yesus juga anaknya. Karena Tuhan Yesus menciptakan segala-galanya. Jadi Bapak melalui anak adalah author semua yang ada. Dia cuma di dosa. Author. Artinya semua harus tunduk kepada atoritas Bapak dan anak. Karena mereka adalah author. Mereka yang mulai semuanya. Lalu kuasa kepausan ini dia merubah authornya ke hari minggu. Tapi gak pernah bisa. Karena dia makhluk yang diciptakan. Gak bisa makhluk yang diciptakan menjadi author. Gak bisa. Tapi walaupun gak bisa. Kalau dia punya ide ini diterima orang. Dia menjadi author kepada siapa saja yang tertipu. Tapi sebenarnya itu author secara tipuan. Kalau Bapak author sebagaimana kenyataan. Jadi orang-orang yang mulai. Ini Christmas kan. Christmas itu awal. Awal. Jadi untuk bilang hari minggu adalah awal. Sementara Tuhan lah awalnya. Dan tandanya Tuhan bahwa Tuhan itu author hari ketujuh. Kalau kuasa ini adalah hari pertama tandanya. Apa yang diciptakan sebelum hari pertama. Untuk membuktikan kuasanya. Gak ada. Itulah caranya untuk melupakan kuasa Tuhan. Untuk merubah harinya ke hari minggu. Hari pertama. Sehingga hari minggu mengingatkan orang akan hari sebelumnya. Dimana gak ada yang diciptakan. Sehingga gak ada kuasa yang perlu diingat. Jadi author. Kita katakan di sini. Sekali lagi. Gereja Katolik. Dengan kuasa ilahinya katanya. Misi ilahinya. Merubah hari sabat. Hari ketujuh. Ke hari minggu. Nah artinya. Kalau hari sabat adalah tanda Tuhan sebagai kita punya author. Sekarang authornya diganti ke gereja ini. Karena sekarang dia bilang kitalah authornya. Dan kita authornya, kita authornya hari minggu. Kalau Bapak di surga hari sabat. Kita authornya hari minggu. Kitalah yang menciptakan hari ini sebagai hari peristirahatan. Bapak di surga. Makanya mereka harus mengakui bahwa ini pilihan mereka. Kalau enggak itu bukan author. Kalau saya meniru orang lain. Saya bukan author. Kalau saya buat hari sabat. Hari ketujuh adalah author. Enggak bisa. Itu sudah authornya Tuhan. Dan karena Tuhan punya author hari ketujuh. Tanda author hari ketujuh. Mereka harus pilih hari lain. Yang enggak pernah ada oknum di semesta alam. Pilih. Sehingga itu menjadi mereka punya tanda authority. Jadi waktu mereka buat hari minggu. Hari minggu itu adalah mereka punya ciptaan. Dan buktinya bahwa orang-orang protesan mengikutinya. Kalau saya membuat satu cerita dongeng. Dan enggak ada yang percaya. Enggak ada gunanya. Apa gunanya saya tulis buku. Lalu enggak ada yang baca. Apa gunanya saya bikin sesuatu. Lalu enggak ada yang percaya. Tapi atoritas itu hanyalah berlaku. Hanyalah bermakna kalau ada yang percaya. Walaupun dengan cara tertipu. Jadi setan. Walaupun enggak patut disembah. Dia terima sembahan. Walaupun sembahnya dengan cara tertipu. Tuhan enggak mau disembah. Kalau dengan tertipu dia disembahnya. Setan. Dengan cara apapun termasuk tipuan. Dia mau disembah. Karena enggak bisa diri sembah. Jadi author artinya awal hari minggu. Mereka punya ciptaan. Jadi makanya mereka enggak bisa sembunyikan ini. Untuk apa mau sembunyikan. Kalau saya mau kamu percaya sama saya punya authority. Lalu saya enggak bilang. Apa mau turut. Makanya mereka terbuka bilang. Ini kita rubah. Kita rubah. Dan kalau kita rubah. Artinya itulah autoritas daripada hari ini. Karena kita yang rubah. Dan buktinya kamu setuju. Artinya kamu tunduk kepada kita punya autoritas. Christmas adalah mereka punya authority. Christmas adalah author. Gereja ini adalah author daripada Christmas. Jadi kalau kita merayakan Christmas. Bagaimana mereka merayakan Christmas? Kalau kita mau merayakan Christmas. Kalau kita mau merayakan Tuhan yang punya kelahiran. Setiap hari enggak perlu hari tertentu. Kenapa harus buat musimnya mereka. Tanggalnya mereka. Dan acara mereka. Dan hiasan mereka. Artinya kita sudah terima. Mereka punya autoritas Christmas. Sudah terima tanda minat. Protestan tidak kesadar bahwa dengan memelihara hari minggu. Lihat ini. Mereka menerima autoritas paus. Dan kalau terima autoritas paus. Tanda autoritasnya apa? Hari minggu. Dan hari minggu tanda apa? Tanda saya sembah. Beast dan dragon. Artinya dan Christmas. Christmas adalah hari authornya juga. Artinya dengan orang protestan merayakan Christmas. Sebagaimana mereka pun merayakan Christmas. Saya terima autoritas gereja. Dan dengan terima autoritas gereja. Saya sembah beast. Dengan sembah dragon. Karena saya mengakui autoritasnya. Dengan saya memeliharanya. Saya terima tanda binatang. Kita lihat di sini. Kalau penulis harus ada tangan yang tulis kan. Tidak bisa tulis pakai telinga. Walaupun ada yang saya bilang telinga. Karena ada yang bisa tulis pakai kaki. Tapi kita ambil yang normal-normal. Tulis pakai tangan. Jari tangan. Nah kita lihat. Sepuluh hukum ditulis oleh Musa atau tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan melambangkan apa? Roh Tuhan. Ditulis oleh jari-jari Tuhan. Artinya Tuhan adalah author daripada sepuluh hukum. Tuhan adalah author sepuluh hukum. Artinya kalau saya melihara hari ketujuh. Saya sembah author-nya. Karena dengan Tuhan punya sepuluh hukum. Hukum keempat itu di sepuluh hukum yang dia tulis dengan jarinya. Tuhan adalah author daripada hari ketujuh. Artinya dia adalah kuasa. Autoritas. Dan dengan saya melihara hari ketujuh. Saya sembah author-nya dengan membeli hari-hari ketujuhnya. Karena ditulis oleh tangan Tuhan. Dikatakan di sini. Yes. 20.20.20. Kamu akan mengunduskan hari-hari sahabatku. Karena hari-hari sahabat itu adalah tanda. Tanda bahwa Tuhanlah autoritas. Tuhanlah yang membuat itu demikian. Dan waktu kamu menurutinya, kamu sembah penulis atau pengarang atau pengukir hukum itu. Nah artinya hari Minggu ada nggak di hukum Tuhan? Nggak. Dan kalau hari Minggu itu nggak ada di hukum Tuhan. Artinya hari Minggu ditulis oleh tangan Tuhan atau tangan manusia? Tangan manusia. Artinya hari Minggu adalah authority tangan manusia. Jangan lupa. Tangan manusia. Tanda binatang diterima di mana? Tangan. Dan didahi. Kita sudah tahu. Hukum Tuhan kita simpan didahi. Dan kita ungkapkan pekerjaan kita. Hasil pekerjaan roh kudus dalam kita dengan pekerjaan. Artinya orang yang terima hari sahabat. Dahinya hukum Tuhan. Pekerjaannya pekerjaan roh kudus. Sementara orang yang terima tanda binatang lah mereka terima otoritas tangan manusia ini dengan memelihara dia punya Christmas hari Minggu dan semuanya dia punya perayaan-perayaan dan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat dengan menguburkan roti perjamuan. Dan sudah terima konsep bahwa kalau saya kubur roti perjamuan artinya saya setuju bahwa imam gereja katolik ini ada kuasa untuk turunkan tubuh Kristus dari surga dari tahtanya dan menjadi korban untuk ke seribu kali berapanya. Lalu saya makan, wah gak habis saya harus kubur karena memang tubuh Kristus diturunkan imam. Artinya dengan saya kubur, tentu saja banyak orang gak ngerti ya. Tapi dengan orang kubur itu roti mereka terima otoritas gereja bahwa mereka punya kuasa lebih tinggi dari Kristus di hari misah. Mengerikan. Bukan cuma, oh hari Minggu, no. Lebih dari itu. Tanpa sadar orang sudah terima hari Minggu, walaupun berpaktinya hari ketujuh. Jadi kalau saya terima sesuatu di tangan kanan saya, artinya saya terima sesuatu yang ditulis oleh tangan manusia. Dan dahi saya diisi dengan hukum yang ditulis tangan manusia. Dahi hukum manusia yang tulis tangan manusia. Dahi hukum Tuhan ditulis tangan Tuhan. Apakah sudah lihat? Penting sekali untuk mengerti ini. Seakan-akan, oh pokoknya bukan hari Minggu. Padahal dahinya sudah penuh dengan hukum manusia. Institusi yang menunjukkan Bapak sebagai pencipta adalah tanda dia punya otoritas yang dia miliki di atas semua makhluk yang dia ciptakan. Artinya institusi apa itu? Institusi hari sabat. Artinya hari sabatlah tanda bahwa saya terima hukumnya dalam dahi saya dan pekerjaan saya adalah pekerjaan roh kudus yang saya ungkapkan dalam kehidupan saya, bukan hasil pekerjaan saya. Itu metrai. Dan itu diganti dengan hari Minggu. Tanda mark, otoritas gereja Roma. Dan untuk merubah hari itu, ialah kita rubah di mana Tuhan gak pinta itu, kita yang bikin. Memang Tuhan bilang hari sabat. Oke, kalau mau hari sabat, hari sabat. Kalau mau hari Minggu, hari Minggu. Hari sabat itu Tuhan punya. Hari Minggu itu kita punya. Kamu mau turut yang mana? Hari Minggu, artinya kamu sembah kita. Karena kamu pilih. Dan kamu pilih, mau sembah otoritas Tuhan atau otoritas kita. Tuhan gak buat hari Minggu loh. Ini kita yang buat. Dan kalau kamu hukum untuk pelihara hari Minggu, kamu terima tanda binatang. Kalau kita tahu bahwa Christmas itu sebenarnya adalah institusi mereka, kita gak mau ada urusan dengan itu lagi. Karena dengan saya mau bikin upacara itu dan bikin merayakannya, Itu sama dengan saya terima hari Minggu. Karena hari Minggu dengan Christmas adalah otoritas mereka, ciptaan tangan manusia. Saya terima didahi pengetahuan Christmas dan saya terima tangan karena ditulis tangan manusia. Jadi untuk tetap memelihara hari Minggu, saya sembah kuasa yang memerintahkannya. Untuk merayakan Christmas, saya sembah kuasa yang menulis atau memerintahkannya. Saya terima. Sudah bisa lihat ini mark of the beast lebih dalam daripada cuma hari Minggu. Dengan dirubahnya hukum keempat yang ditunjukkan kebuatan dan memelihara hari sabat palsunya, Saya terima tandanya, tapi sebelum bilang hari Minggu. Saya sudah terima tanpa sadar tandanya dengan tunduk kepada otoritas ciptaan tangan manusia dalam dia punya seremoni-seremoni. Termasuk Christ Mass. Dengan saya kubur roti perjamuan, saya terima otoritas walaupun saya buta-buta, gak ngerti. Karena orang suruh, saya bikin. Gak pernah gali firman Tuhan, gampang tertipu. God adalah author hukumnya. Kepausan adalah author hukumnya. Hari sabat adalah tanda otoritasnya. Hari Minggu adalah tanda otoritasnya. Hari Minggu adalah salah satu tandanya. Sebenarnya memang tandanya. Tapi tanda otoritasnya bukan hanya hari Minggu, walaupun ada hubungan dengan hari Minggu. Sama dengan semua dia punya acara-acara semua itu. Ditulis oleh jarinya Bapak di dua loh batu. Loh gereja menggantikan hari itu dari hari sabat hari ketujuh ke hari pertama. Dan membuat hukum ketiga. Dan membuat hukum ketiga dirubah kan. Huruf hukum keempat menjadi hukum ketiga. Sudah dirubah. Dan diperintahkan untuk pemeliharannya kudus. Ini namanya authority. Authority adalah, saya lah yang mulai sesuatu yang gak pernah sebelum ini termasuk Tuhan pun buat. Tidak pernah di semesta alam, selain di bumi ini ada pelihara hari Minggu. Semua semesta alam selain bumi ini. Tidak termasuk bumi ini. Atoritasnya Bapak di surga melalui anak. Cuma di bumi inilah ada atoritas lain yang mau menggantikan atoritas Tuhan. Dan berhasil karena banyak yang mengikutinya. Melalui hari Minggunya. Melalui festivalnya. Melalui perayaan-perayaan hari-hari rayanya. Dan dia punya kebiasaan-kebiasaan. Semuanya sedang tunduk kepada atoritas. Itu sebabnya pekabaran-pekabaran di akhir zaman harus membuka Tuhan ini. Bagaimana umat Tuhan mau keluar kalau mereka gak tahu mereka ketipu? Bagaimana mereka bisa tahu mereka ketipu kalau gak ada yang bilang yang benar supaya mereka tahu mereka ketipu? Bagaimana mereka tahu mereka ketipu kalau mereka gak tahu mereka bahwa mereka ketipu? Bilangan daripada binatang. The number of the beast. Inilah hikmat. Biarlah dia yang ada hikmat menghitung jumlah bilangan binatang. Karena jumlah itu jumlah binatang adalah jumlah manusia. Kita tahu manusia 6 kan hari ke-6. Dan jumlahnya adalah 6, 6, 6. Jadi ini bilangan binatang. Kita tahu tanda aja binatang. Tanda binatang adalah tanda atoritas hari Minggu. Karena hari Minggu itu konek dengan semua hari rayanya kan. Christmas hari Minggu, hari lahir matahari. Dia punya Eucharist. Semuanya mereka hubungan dengan hari Minggu. Semuanya. Karena hari Minggu itulah kuasa yang bisa bikin semua itu. Dan kalau kamu merayakannya artinya kamu terima atoritas gereja. Jadi kita bisa lihat bahwa ini kuasa ini ada tandanya. Dia punya sign atau dia punya mark. Lalu ada dia punya number. Ada dia punya number juga. Jadi let him count the number. The name ada nama juga. Karakter dahi. Nah sekarang bilangannya. Apa akhirnya bilangannya? Nah tadi kita lihat dahi kan. Kalau tanda itu bisa tandanya di dahi dan tanda di tangan. Jadi tanda ada dua. Tanda tangan, tanda dahi. Sementara dia punya nama, nama adalah karakter. Karakter di dahi yang diungkapkan dalam pekerjaan saya. Sekarang bilangan. Di mana masuk bilangannya. Harus ada hubungan dengan dahi dan tangan juga kan. Karena tanda tangan dahi. Nama tangan dahi. Bilangan harus ada tangan dahi. Mari kita lihat. Keluaran 28. Tuhan bilang ingat hari sabat. Ingat hari ketujuh. Dan untuk saya ingat. Untuk saya ingat. Saya harus ada wisdom. Saya harus ada wisdom and understanding. Saya harus ada mind. Saya punya mind harus jelas untuk tahu hari sabat itu hari apa. Nggak bisa saya ingat kalau saya salah ingat. Itu bukan ingat. Saya harus persis tahu persis apa perintah Tuhan. Baru saya bisa ingat. Diingatkan kembali yang benar. Ingat hari sabat untuk menguruskannya. Boleh katakan. Enam hari kamu kerja. Enam hari. Enam hari. Dia punya angka apa? Enam. Artinya dia punya angka enam apa? Kata lain enam apa? Kerja. Enam hari kamu kerja. Artinya bilangan binatang inilah kerja, kerja, kerja. Bisa lihat. Enam hari kamu kerja. Atau enam ya. Ini enam. 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 Ini enamnya. Enam. Enam. Sedangkan hari tujuh. Hari sabat apa? Tujuh. Apakah ada tujunya di sini? Nggak ada. Jadinya mereka 100% ada hubungan dengan kata kerja. Bukan verb ya. Kata kerja. Work. Artinya labor, labor, labor. Nah kalau bicara tentang labor, ini video yang baru keluar, itu labor union, trade union apa? Bicara tentang apa? Kerja. Dan apakah itu ada hubungan dengan hari minggu? Iya. Makanya kerja itu kita sudah belajar di penghutbah 9 ayat 10. Kalau nggak salah kan? Dia bilang kerja pakai tangan. Tangan kerja. Kerja, kerja, kerja. Ini bukan mari kita kerja bagi Tuhan. Ini mari kita kerja melawan hukum Tuhan. Kerja, kerja, kerja. Bilangannya adalah kerja, kerja, kerja. Oke. Lihat ya. Keluaran 20 ayat 10. Hari ke-7 adalah hari sabat. Hari ke-7 kamu nggak boleh kerja. Hari ke-7 kamu istirahat. Nah sekarang saya tanya. Kalau angkanya 6 semuanya, kapan istirahatnya? Kalau nggak pernah sampai ke-7. Kerja, 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 kerja. Nggak pernah istirahat. Nggak pernah istirahatnya. Karena 6 sama dengan kerja. Kerja 6 hari nggak pernah masuk hari ke-7. Karena kalau masuk hari ke-7 harus istirahat. Artinya hari Minggu adalah tanda kerja. Nggak ada istirahatnya. Untuk bilang istirahat hari Minggu, salah. Untuk istirahat hari Minggu, bukan artinya saya istirahat hari Minggu. Untuk istirahat hari Minggu adalah untuk terima atoritas. Daripada kuasa yang author hari Minggu. Bukan artinya saya istirahat hari itu. Walaupun saya istirahat hari itu. sebenarnya saya terima atoritasnya dengan saya terima hukum untuk istirahatnya. Jadi walaupun saya istirahat hari satu hari, itu sambenan kerja bagi Tuhan. Karena nggak ada istirahat selain hari ke-7. Soal keselamatan. Jadi hari ke-7 istirahat. Di sini nggak ada hari ke-7-nya. Nggak ada tujuhnya. Bukan 6-6-7, 6-7-6, atau 7-6-6. Atau 7-7-6. Atau 6-7-7. Atau 7-7-7. Nggak ada unsur istirahatnya. Dan istirahatnya berapa hari? Satu hari. Seventh-day adalah hari ke-7, satu hari. Nggak ada kerja. Kita lihat di Y4-11. Mereka yang terima tanda binatang dan imisnya yang menerima tanda namanya memiliki bilangannya. Memiliki 6-6-6. Kenapa? Karena mereka apa? No rest. Labor. Day and night labor. Nggak ada restnya. Mereka no rest. Artinya untuk nggak rest ialah untuk terima hari yang menjadi tanda atoritas bahwa saya tolak bahwa Tuhan yang bekerja untuk mengerjakan keselamatan saya bukan saya. Untuk istirahat, untuk beristirahat ialah untuk bilang bahwa Tuhan yang bekerja bukan saya. Untuk tolak hari ke-7 hari istirahat ialah untuk bilang bahwa saya harus menggunakan saya punya tenaga usaha untuk bisa menyelamatkan diri. itu artinya untuk beristirahat. Oke. Seperti ini saya ada angkat tangan. Saya latihan nih sekalian ya. Oke. Nggak apa-apa. Jadi kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada rest. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada rest. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada rest. Jadi kalau saya selalu pikir kenapa ada tiga? Kita tahu terintas ada berapa. Tiga. Kalau God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Terintas apa? Hari Minggu kan? No rest. No rest. No rest. Nggak ada tujunya. No rest. Nggak ada istirahat. Yang worship the beast, bukan worship God. Semua worship the beast. Sekarang kita lihat tanda iman. Kalau tadi kita lihat tanda untuk taklukan. Tanda taklukan, I have overcome the world. Mereka yang taklukan dunia, taklukannya dengan apa? Dengan iman. Kita tahu ayat itu bilang bahwa dengan iman kita taklukan. Overcome the world dengan iman. Sementara mereka overcome the world dengan mereka punya otoritas. Salib dan matahari. Itu mereka punya tanda. Tanda sign of faith. Kita tahu sign kata lainnya apa? Sign kata lainnya seal. Jadi kalau mereka punya tanda untuk taklukan, umat Tuhan punya tanda adalah seal. Dan yang taklukan kuasa Tuhan. Bukan kuasa manusia. Ibrani 4 E2, Injil itu dikabarkan kepada mereka. Sebagaimana kita juga dikabarkan. Tapi karena tidak ada iman, jadi nggak ada gunanya Injil kalau nggak percaya. Dan mereka yang terima Injil tapi tidak percaya, tidak ada iman, tidak istirahat. Tidak masuk peristirahatan. Tidak masuk tanda perjanjian. Yang melambahkan surga. Karena nggak ada iman. Iman itu artinya apa? Iman itu artinya saya percaya bahwa Tuhan lah yang mengerjakan keselamatan saya. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Tapi kalau nggak ada iman, saya yang berusaha untuk selamatkan diri saya. Saya yang berusaha untuk nggak bohong lagi. Saya yang berusaha untuk nggak ngegosip lagi. Saya yang berusaha untuk tidak layani daging lagi. Kalau iman, saya percaya Tuhan sanggup. Kalau percaya berdasarkan pekerjaan, Petrus berusaha untuk mudah-mudahan nggak tenggelam di atas laut. Kalau iman, dia loncat ke laut dan jalan karena dia tahu yang membuat dia jalan adalah kuasa Kristus. Itu bedanya iman dengan pekerjaan. Orang yang selalu berdasarkan works, bukan roh Tuhan berdiam dalam dia, nggak pernah bisa masuk rest. Dan di Ibrani bilang, bicara tentang apa ya ini rest? Hari ketujuh. Ini rest ini bicara tentang bukan beristirahat di Padang Belantara sudah capek, ini bicara tentang rest. Hari ketujuh, karena dia punya reference tentang minggu pertama, minggu penciptaan. dan mereka nggak masuk rest, artinya mereka hilang, mati di Padang Belantara. Nggak apa-apa mati di Padang Belantara, kalau memang mati lalu tua atau apa. Tapi ini mati dalam pengertian, hilang selama-lamanya. Karena harung kita tahu mati, tapi bukan berarti dia hilang. sementara orang yang hilang, orang yang mati di Padang Belantara, bukan cuma mati di Padang Belantara, hilang dan akan dibangkitkan seribu tahun kemudian setelah Tuhan. Dan dia yang masuk ke dalam dia punya rest, dia berhenti. Bagaimana Tuhan berhenti dari perjalanan. Dia bilang apa? Marilah kita bekerja labor untuk masuk dalam rest. Mari kita gunakan semua tenaga kita untuk beristirahat, bayangkan. Bukannya kita gunakan segala tenaga kita untuk bekerja, no, kita gunakan tenaga kita untuk beristirahat. Kalau tidak, saya seperti mereka tidak percaya. Oleh kuasa Tuhanlah orang diselamatkan, bukan hasil usaha sendiri. Usaha sendiri apa? Kalau saya bilang, not of yourself, kata lain not of yourself apa? Saya akan tulis ini. Apa kata lainnya? Enam, enam, enam. Bisa? Lalu not of works. Kata lain not of worksnya apa? Kalian sudah tahu. Bukan hasil apa. Ini tanda binatang. Tanda binatang di Alkitab padat. Semua hasil works itu tanda binatang. Ini. Maksudnya bilang, kalau kamu ada hikmat dan pengertian, hitung lang jumlahnya. Orang bilang, apa yang mau hitung? 6, 6, 6. Apa yang mau dihitung lagi? Banyak yang gak tahu. Di Alkitab penuh dengan 6, 6, 6. Nah ini ya. Dikatakan sini. Kamu adalah, kamu punya good works adalah hasil pekerjaan penciptaan Kristus. Jadi Tuhan Yesus yang bekerja dan pekerjaannya Kristus dalam penciptaan diungkapkan dalam kamu punya good works. ini bukan 6, 6, 6. Ini bukan 6, 6, 6. Ini apa? Walaupun gak ada tandanya, saya mau bilang ini apa? Matrai Tuhan. Ini 7, 7, 7. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang bekerja, saya punya works adalah apa? Istirahat. Saya punya works adalah istirahat. Dan saya mau kasih 3, 7. Kenapa bukan 2, 7? Sudah tahu kan? Sudah belajar. 3, 7 artinya apa? Kuasa di dalam Bapak yang adalah kuasa. Di dalam anak yang adalah kuasa. Di luar mereka, di dalam murid-muridnya. 7, 7, 7. Makanya apakah si Naaman bilang, lebih baik saya di Damascus aja untuk sembuhkan diri saya dari pusta. Kalau cuma celup di Damascus aja kan? Dia punya sungai di sana bersih, di sini butep. Lebih baik di sana saja. Tidak. Kalau kamu pikir di Damascus, artinya kamu bisa berusaha untuk menjadi sembuh. Betul? Kamu berusaha dan kamu gak akan sembuh di Damascus. Kamu celup di sini, bukan airnya. Kamu menurutnya. Dan berapa kali dia celup? 7 kali. 7 kali artinya Tuhan yang sembuhkan, bukan sungai di Damascus yang sembuhkan. itu artinya 7, bukan 6. Dan ini, ini tanda apa? Tanda adalah seal dan orang yang di seal menerima tanda di dahi dan di tangan karena mereka apa? Ada iman. Bukan hasil pekerjaan mereka. Iman. Jadi beda sekali. Iman dengan pekerjaan. Ini man of sin. Sin apa? Sin bekerja untuk menghasilkan dosa. Faith. Faith adalah apa? Tuhan Yesus punya hasil pekerjaan saya terima. Sin adalah saya berusaha untuk berbuat baik. Itu tanda pinata. Faith, Tuhan Yesus yang berbuat baik lalu saya terima perbuatan baiknya melalui iman. Itu meterai tanda righteousness of the faith. Sudah-sudah mengerti? Dan mari kita lihat ini. Roh Tuhan, roh Tuhan kuasa mereka yang memeteraikan saya. Dan kalau saya dimeteraikan roh Tuhan, orang yang dimeteraikan apa? Wahyu 14.12 Orang yang dimeteraikan memelihara hukum Tuhan. judgment Tuhan, commandment Tuhan, testimony Tuhan, dan memiliki iman. Bukan memiliki works, tapi mengungkapkan hasil kerja ciptaan dan penembusan Kristus. Bapak melalui Kristus bukan enam-enam-enam. Ini 14.12 ini adalah orang-orang yang terima metrahi Tuhan karena faith bukan works, bukan enam-enam-enam. lalu ayat 13. Kita akan bahas lagi di pelajaran lain ini. 13 ya. Di sini dikatakan diberkatilah mereka yang jadi konteksnya ayat 12. Konteksnya ayat 12 ya. 12. Jadi jangan baca 13 terpisah dari 12. Jadi orang yang selamat adalah orang yang memelihara dan mereka peliharanya dengan kuasa Tuhan yang mereka terima melalui iman. sehingga mereka mati diri mereka. Mereka kalau orang mati gak bisa bekerja. Mereka mati tetapi Galatidio 20 bilang mati siapa yang kerja dalam? Yang kerja di dalam siapa? Kristus. Ini kan saya mati dan saya sekarang hidup melalui iman. Jadi kalau saya mati artinya hidup berdasarkan imannya Kristus. Betul? Imannya Kristus. Kalau saya iman saya istirahat sorry kalau saya beriman artinya saya menerima kuasa untuk mengungkapkan pekerjaan Kristus dalam kehidupan saya karena saya mati dari pekerjaan saya. Dan mereka yang mati terhadap mereka punya pekerjaan dia bilang apa? Mereka istirahat dari mereka punya apa? Mereka istirahat dari mereka punya apa? Mereka enam 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 lalu mereka punya works mereka punya works yaitu worksnya Kristus follow them apa artinya follow them? Lihat sini lihat di sini tadi Kristus yang bekerja dalam saya saya mati terhadap diri Kristus hidup dalam saya dan hasil Kristus follows hasil pekerjaan Kristus hasil iman saya ini yang dikatakan di sini artinya waktu saya mati terhadap diri saya mati terhadap enam 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 saya krusify enam 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 saya salipkan enam 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 saya salipkan enam enam saya istirahat saya mati dari saya punya enam 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 dari pekerjaan dan pekerjaan Kristus Tuhan Yesus punya pekerjaan follow them hasil pekerjaan Kristus yang mengungkapkan bahwa saya terima mati di keluaran 31.13 dikatakan hari sabatku adalah tandaku hari sabat adalah tanda bahwa aku yang bekerja menciptakan dan menyelamatkan bukan kamu inilah tanda antara Tuhan dengan anak-anaknya sampai di akhir zaman sekalipun bahwa enam hari Tuhan bekerja dan pada hari ketujuh dia beristirahat dan karena dia beristirahat hari ketujuh dialah yang bekerja menciptakan dan menyelamatkan umat-umatnya kita harus istirahat dari kita punya enam enam kepausan dia bilang dia wakil Tuhan Yesus sebenarnya dia adalah wakil kuasa yang lain dia menunjuk pada hari minggu sebagai institusi tanda atoritasnya dan merubah hukum dan waktu perayaan fisnya Bapak dan dia sedang melakukan apa yang setan mau lakukan di surga sekarang dilakukan di bumi untuk membuktikan bahwa hukum Tuhan itu salah dan pemberi hukumnya itu bisa salah dan dia membanggakan dirinya akan kuasanya di atas kuasa Bapak atoritas sementara dia sedang mengeko isi hati setan di surga Bapak telah menginstitusikan hari sabat sebagai tanda atoritas kuasanya dan kepausan mengambil bagian dalam pekerjaan kegelapan evil ini menunjuk kepada hari minggu sebagai tanda kuasa dan atoritasnya hari matahari hari minggu adalah hari yang didedikasikan untuk penyembahan kekafiran yang sangat keji dan itu dirayakan hubungannya dengan penyembahan matahari jadi kita lihat ada dua author disini satu hari sabat satu hari minggu dan semua dia punya acara liturgi dia punya Christmas dia punya semua yang dia buat itu kalau saya lakukan saya terima tanda bahwa dia adalah author saya dan author saya perlu disembah kalau saya sudah terima semua dia punya fees dan dia punya apa saja yang dia buat dia author bukan dari bapak sebenarnya saya tanpa sadar sudah sembah dia dan dengan sembah dia saya sembah siapa? sembah setan dikatakan disini hari minggu adalah tanda atoritas kita tanda kuasa keagaman kita hari minggu kita tahu bahwa gereja tidak berdasarkan alkitab gereja tidak menggunakan alkitab sebagai author dan trinitas bukan berdasarkan bapak karena bapak tidak author trinitas artinya artinya untuk saya terima doktrin mereka saya sembah author yang membuat trinitas itu dan kita tahu siapa yang membuat trinitas itu yang mau disembah dimat disempat siapa? synagogue of Satan saya terima tanah binatang ada orang-orang di dalam gereja katolik pun yang sembah Tuhan walaupun mereka sedang melakukan liturgi daripada gereja yang sudah memutarbalikan kebenaran Tuhan mereka sungguh-sungguh dan jujur tapi mereka tidak tahu kebenarnya Bapak menerima kejujuran mereka tetapi di saat terang akan menyinari jalan mereka Bapak menuntut dari mereka untuk harmoni sekarang jalan dengan hukumnya dan memelihara hari sabat hari ketujuh sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan waktunya telah tiba dimana kemuliaan Bapak akan menuhi bumi ini dan dunia akan diterangi dengan kebenaran yang kita pelajari seruan akan berseru orang-orang yang jujur akan keluar dari gereja ini dan gereja lain dan dari manapun dan berpisah dan tidak lagi akan menjamah yang najis yang keluarnya dari tiga kata kita barulah Bapak bilang saya akan terima kamu menjadi anak-anak saya umat Tuhan perlu keluar dari kekakiran ini dari doktrinnya dari perayan-perayannya dari dia punya dia punya feast-nya semuanya dia tiru untuk disembah untuk menerima tanda ialah untuk mengambil keputusan yang sama dan menghancurkan ide yang sama dengan kepausan berkentangan dan hukum Tuhan dengan orang-orang protestan memelihara hari minggu mereka sedang sedang sembah gereja itu karena autoritas itu hari minggu itu di author oleh gereja itu artinya saya sembah saya punya author dan hari minggu author-nya adalah kepausan harinya kalau saya pelihara hari minggu saya pelihara kristmas dan semua itu selain daripada yang disurut bilang boleh buat pohon dengan catatan saya mengerti itu tapi saya lakukan rayakan di gereja di gereja bikin kristmas semua itu nyanyi-nyanyi dengan segala macam itu bukan bukan begitu caranya saya sudah sembah kuasa kegelapan tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya ini harus menjangkau umat Tuhan yang jujur yang akan keluar kalau mendengar wahyu 13 ayat 5 luas bilang barang siapa tidak mau sembah akan dibunuh dan kata lain sembah apa homage homage adalah sembah dengan menerima institusi apapun saya sembah karena enggak bukan Tuhan author dari semua mereka punya acara dan liturgi dan semua itu bukan Tuhan hari minggu adalah tanda daripada bernyataan hari minggu adalah tanda aturitas binatang nama adalah karakter hukum binatang bilangan adalah karakter yang mengungkapkan bahwa pekerjaan keselamatan tanpa kuasa Tuhan atau work bukan by faith sementara meterai adalah otoritas Tuhan dari sabat lah tandanya bagaimana kita melihat kemuliaan Bapak dengan matahari bersinar dengan kekuatannya memberikan kehidupan dan keindahan dari semua yang diciptakan bulan bintang pekerjaan tangannya tangannya bukan tangan manusia menunjukkan aturitas kuasa Bapak yang kita sembah Bapak yang menciptakan Bapak yang disembah nama the name of Lord Musa mengambil dua loh batu dan Tuhan menulis di loh batu ini tulis artinya apa author dia membuat dua loh batu seperti yang pertama karena yang pertama sudah di dikasih hancur Musa kan dan dia bilang apa dia kasih hukum Tuhan dia bilang apa saya akan sebut nama karakter Jehova God adanya karakter Jehova God dimana di 10 hukum dan jantung daripada 10 hukum apa dari sabat dan apa karakter Bapak dia bilang apa saya akan berkemurahan gracious panjang sabar penuh dengan kebaikan dan kebenaran merciful saya akan merciful merciful adalah karakter Bapak kalau gak ada mercy gak ada orang selamat saya akan mercy kepada ribu-ribu orang dan mengampuni dosa mereka oleh kenapa kalau kita terima hukum Tuhan kalau kita lakukan hukum Tuhan kalau kita terima mercy Tuhan kita pun akan menjadi merciful kepada orang lain sebagaimana kamu sudah terima mercy kamu pun perlu merciful kepada orang artinya bagaimana saudara-saudara sudah terima kebenaran sekarang bagian saudara-saudara untuk membagikan kebenaran itu bagi orang lain bagaimana saya sudah terima yang saya butuhkan untuk selamat bagikanlah kepada orang lain yang membutuhkannya karena mereka pun perlu diselamatkan siapa siapa yang memiliki karakter bapak di dahinya yang memiliki hukum Tuhan sebagai author semuanya dan saya melihat domba krisus di buku sion bersama-sama dengan dia 144.000 memiliki nama karakter bilangan semuanya bapak di dahi mereka ini yang sedang terjadi sekarang di setan punya kerajaan sudah mau berakhir kenapa karena hukum Tuhan walaupun injak-injak tapi ada umat Tuhan yang setia rela mengelewati segala macam ancaman kematian sekalipun untuk tetap tegap berdiri untuk tidak akan mundur dan kompromi walaupun kehilangan nyawa sekalipun untuk kebenaran Tuhan Tuhan Yesus sudah mau datang sekarang sekarang yang paling penting ialah isi firman Tuhan ke dalam setiap sel otak saya karena hanya dengan cara demikian saya bisa dimeteraikan dengan catatan mengungkapkan bahwa saudara sudah dimeterai dengan mengungkapkannya dengan melakukan dengan menurut semua perintah Tuhan yang saya lakukan itu buktinya Tuhan bekerja dalam saya semua yang mustahil kalau Tuhan bilang kamu harus jalan di atas air sukar itu Tuhan no dengan saya melangkah saya percaya itu pekerjaan Tuhan kalau saya bilang oh nanti saya tenggelam artinya saya tidak percaya kalau Tuhan saya terima tanda binatang kalau saya tidak percaya bahwa perintah Tuhan itu tengah mati untuk dilakukan itu enam enam tapi semua perintah Tuhan yang saya lakukan itu hasil pekerjaan Tuhan semua perintah Tuhan itu seakan-akan mustahil mustahil bagi pekerjaan manusia tapi tidak mustahil bagi yang beriman karena dia tahu ini hasil pekerjaan Tuhan bukan hasil pekerjaan saya tidak ada yang mustahil bagi mereka yang beriman inilah seri pelajaran daripada pelajaran kita nanti kita berjumpa kembali di pelajaran yang lain sampai kita berjumpa kembali selamat menikmati